hai hai ya Halo selamat siang menjelang sore di kesempatan sore ini saya akan mencoba mereview Hai ah kendaraan Hai roda empat yaitu helak single cabin tahun 2013 versi solar ya temen-temen Oke langsung saja tidak berpanjang lebar kita mulai dari depan-depan samping kiri ya kita mulai dari lampu dari lampu kondisinya juga masih lumayan temen-temen Hai dan ini juga udah backslip ya temen karena dia 2013 Hai lampunya terus kemudian kebawah disini kita temukan lecet pemakaian terus kebelakang lagi ada rodanya atau bannya ini bannya kebetulan saya pakai nih porsium mereknya Hai dan ringnya juga 235 garis miring 75r 15rt 104 garis miring 10 Hai oh maaf garis miring 101q ini tuh 101q jadi saya ulangin 235 garis miring 75r 15lt 104 garis miring 101q dan kondisi bannya juga masih lumayan ya teman-teman karena ini baru saya ganti kurang kurang lebih dua beli dua bulan ya kurang lebihnya dua bulanan lalu lah terus setelah diban kita ke samping ya sampingnya sampingnya juga biasa lecet-lecet bekas pemakaian cuma karena yang bilang bilang ini kotor ya teman-teman ini karena ada lumpur aja atau debu-debu yang nempel karena belum sempat mencuci juga hai 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 setelah dari samping kita ke belakang ini kondisinya ini saya bilang kotor tadi nah tunggu garis karena deh Hai kotor debu-debu terus bagian belakang di sini juga kita temukan lecet-lecet karena pemakaian juga Hai dan ban nih minusnya teman-teman untuk ban belakang sudah waktunya diganti karena dah lumayan gundur Hai ringnya juga sama di belakang juga sama teman-teman ada lecet-lecet Hai terus kita ke belakang kebelakang ini pintu belakang juga penyok-penyok juga teman-teman maklum karena juga faktor pemakaian teman-teman juga ini kemarin itu karena pernah saya bawa kayu jadi kayu itu ukurannya akan lebih panjang temen-temen dari baknya ini kan terus dia ngantung ke belakang dan pintu ini karena ada selingnya akan jadi saya buka terus saya kasih kayu jadi dia ketika jalan bergelombang ngayun-ngayun sehingga pintunya ini kalau terus lampu belakang di sini juga ada sedikit tetap tapi belum terlalu berpengaruh karena cuma tetap tapi belum tembus ke dalam atau belum air belum bisa masuk kurang lebih seperti itu lah teman-teman sebelah kanan juga sama karena sebelah bawa kayu seperti sebelah kiri tadi karena posisi ngayun-ngayun jadi penyok juga kalau untuk kondisi lampunya masih murus kemudian kita ke samping kanan disini juga ada bekas lecet-lecet ini pernah karena pernah saya masuk ke kebun kebun saya kebun pisang sana itu nyenggol-nyenggol kayu tepi jalan biasa lah karena kondisi masuk kebun ini dengan kecil dan dipaksain masuk terus di pintu ini juga ada lecet juga bahkan lumayan juga sih berbekas karena sampai luntur itu catnya terus kedepan juga sama bannya masih baru karena ini saya kemarin mungkin mampu gantinya baru dua dan sebenarnya giliran yang belakang untuk diganti cuma masih ada satu dan dua hal sehingga belum bisa gantinya mungkin juga lampu depan juga si mulus ya teman-teman kalau disini ada lecet sedikit tapi juga sama dia belum pecah tapi dia cuma tergores saja jadi kayak air kayak apa belum masuk dan bagian depan juga masih lumayan ya teman-teman terus setelah keliling kita ke ke bagian dalamnya kuncinya juga masih manual ya teman-teman pakai kunci biasa ya kondisinya ini pembuka kaca juga masih manual terus posisi dalam nah ini tempat duduknya kursinya juga manual juga Hai dan disini pojoknya masih dilengkapi dengan dongkrak apa kunci ban dibawahnya cuma ini saya tambahin sound atau salon biar agak nyaring dikit musiknya terus posisinya disini di bawah sana juga saya tambahin dengan sound kecil juga jadi kalau Hai kondisi perjalanan agak jauh biar lebih asik aja teman-teman audionya juga masih standar atau bawaan dari saya beli atau bawaan dari pabrik enggak tahu juga kalau dari pabrik sehingga ya Aduh maaf batuk dan kelebihan dari mobil ini dia sudah dilengkapi dengan AC teman-teman aslinya udah pada Hai atau biar lebih enak lagi saya coba ya tapi belum saya hidupkan mesinnya Hai nih ya teman-teman suaranya masih bunyi ini musiknya langsung otomatis bunyi nah suara hasilnya teman-teman dan dijamin masih sejuk atau dingin dan kalau suara audionya juga lumayan mohon maaf ini lagu Rohan ini jadi lumayan suaranya enak untuk didengar Hai sebelah kiri juga sama pembuka kaca masih manual Hai tempat duduk juga masih mulus ya teman-teman ini juga dari bawaan asal belum pernah di otak-atik jadi masih aslinya Hai bagian bawah juga ini karena versi manual Hai juga masih asli bawaan semua termasuk Hai aksesoris aksesoris ini ndak ada saya rubah juga bahkan disini nih juga masih bolong enggak saya tambahin cuma sini ada minus sedikit yaitu pembukanya ini rusak jadi ini saya tambahkan kancing di atasnya jadi kalau buka tinggal ini geser lurusin dia terbuka isinya yaitu topi yang Hai kalau ngancingnya tinggal diputar lagi ya terus yang atas masih Hai isinya enggak tahu berkas apa Hai ya ini bagian dalam Oh iya yang paling penting ini kilometernya udah lumayan banyak ya teman-teman seratus tiga puluh tiga ribu tujuh ratus empat puluh tujuh kilo lumayan karena emang mobil saya ini kemanapun saya pergi saya pakai ke kantor kadang pulang kampung atau jalan kemana mundar-mandir di kota Putusibo ini juga saya selalu pakai mobil ini dalam sehari itu ya tergantung aktivitas saya kemana mobil tujuh jalan Oke saya rasa yang bagian dalam cukup ya sebelum saya Hai nah cek di suara kita cek dulu ke depan sana atau ke mesinnya jadi ini pembuka mesinnya temen-temen kita ke depan dulu Aduh berat juga ini temen-temen ya maaf tadi ke atas karena saya harus ngangkat tutup kapnya dan kamera juga saya pegangin Oke kita lanjut ini bagian mesinnya temen-temen masih asli kering belum ada Aki juga masih bagus kita tutup lagi ya temen-temen itu tadi kondisi mesinnya terus untuk yang terakhir kursi juga masih lumayan dan sekarang kita dengarkan suara mesinnya gimana sekali kek juga langsung bunyi ya temen-temen dalamnya juga masih normal semua ini lampu-lampu indikator juga masih nyala indikator silbet atau sabuk pengaman tanda rentangan terus kondisi pintu terbuka karena pintunya terbuka kalau indikator lain-lainnya itu bisa indikator bahaya atau indikator yang perlu diganti kayak oli kayak apa ya itu masih normal cuma kalau posisi kondisi saat ini ya yang nyala cuma tiga itu teman-teman saya rasa cukup jelas dan mungkin teman-teman ada minat bisa langsung hubungi saya dan yang perlu digarisbawahi mobil ini adalah mobil saya sendiri dan pemakaian juga pemakaian pribadi saya sendiri tidak pernah tidak pernah saya sewain atau bahkan direntalin pun tidak pernah tapi kalau misalnya ada teman-teman atau keluarga mau antar barang atau ngangkut barang itu juga saya sendiri yang nyetirin karena saya juga enggak biasa jangan lepasin kunci ke orang lain oke ya teman-teman semoga bermanfaat dan membuat anda berminat silahkan langsung kontak ke saya dan yang pastinya kalau ngubungin saya harga memang sesuai kesepakatan dari saya tidak perlu melalui orang satu kedua dan ketiga jadi langsung saja ke saya oke teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa like komen subscribe untuk dukungan channel saya ini oke akhir kata selamat siang salam sejahtera dan sukses selalu untuk kita semua amin selamat menikmati Terima kasih.